Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, BPSDM, berupaya mengembangkan sumber daya manusia pemerintahan dalam negeri yang semakin kompetitif dan dinamis. Salah satunya adalah mendorong stakeholder untuk memperkuat hubungan keterkaitan antar lembaga, kementerian, dan daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagian kerjasama pada bagian perundang-undangan kepegawaian kerjasama BPSDM bertugas melakukan pengelolaan administrasi kerjasama pengembangan sumber daya manusia dengan lembaga dalam dan luar negeri. Memenuhi tugas sebagian kerjasama, terdapat beberapa kendala. Data kerjasama dilakukan secara manual dan belum terintegrasi. Kebutuhan pelaksanaan kerjasama dari kementerian, lembaga, universitas, dan lembaga non-pemerintah. Kurangnya pemahaman stakeholder untuk melakukan pengelolaan kerjasama. Penerapan sistem IT secara farsial dan belum terpusat. Pengelolaan sumber daya manusia aparatur belum optimal dalam pengkaderan dan penempatan. Pengelolaan anggaran terhadap kegiatan kerjasama belum optimal. Untuk menjawab tantangan ini, maka perlu dilakukan langkah inovatif, partisipatif, tanggap, efektif, dan komunikatif. Pada langkah jangka pendek telah dilakukan penyusunan 4 SOP pelaksanaan kerjasama, pembuatan aplikasi e-kerjasama, penyusunan buku manual aplikasi e-kerjasama. Lalu, bagaimana tanggapan pimpinan terhadap langkah inovatif ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Setia Budi, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri. Saya mendukung sepenuhnya terkait proyek perubahan yang disusun oleh Saudari Silvani Dianita MPSI yang saat ini tengah mengikuti Diklatim Tingkat 4. Ada pun proyek perubahan yang sedang disusun adalah terkait penerapan sistem aplikasi e-kerjasama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri yang berbasis IPTEC. IPTEC yang dimaksud disini adalah inovatif, partisipatif, tanggap, efektif, dan komunikatif. Ini sangat penting. Karena apa? Karena e-kerjasama diharapkan nanti bisa betul-betul membantu, mempermudah dalam hal pelaksanaan pekerjasama untuk pengembangan SDM-SN. Bukan hanya untuk internal BPSM Kementerian, tapi juga untuk stakeholder lainnya. Jadi, e-kerjasama ini akan memudahkan dan akan lebih mengefektifkan pola pelaksanaan pekerjasama dalam kerangka pengembangan SDM-SN. Selamat dan sukses selalu. Sekali lagi, saya memiliki harapan besar terkait e-kerjasama ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Nelson Simanyita. Sebagai Kepala Pusat Fasilitasi Kerjasama Kementerian Dalam Negeri. Hari ini, atau momen yang paling bagus saat sekarang, ternyata badan BPSM di salah satu komponen di Kementerian Negeri telah dan siap menuncurkan elektronik kerjasama. Salah satu manfaat ini tentunya lebih memudahkan integrasi di antara komponen-komponen yang ada untuk kerjasama. Ini merupakan penghukum dari Undang-Undang 23 2014 dan PP 28 tahun 2018. Yang maknanya, apapun kerjasama itu di dalam negeri, di luar negeri, tentu saling menguntungkan. Ini sebuah pesan, termasuk sebuah pesan dari Bapak Presiden minggu lalu. Di dalam pelantikan beliau, kita butuhkan investor. Investor yang akan masuk ke Indonesia untuk memberikan welfare ke depan. Oleh karena itu, telah maju selangkah badan atau BPSM dari komponen Kementerian Negeri yang mengawali kerjasama ini. Pada prinsipnya, kami dari Sekretariat Jenderal dan komponen yang lain yang siap menuju era globalisasi bahwa kerjasama itu dapat directly langsung yang penting semangat pengetahuan Menteri dalam negeri ke depannya. Tidak akan ada lagi tatap muka, tetapi keberlangsungan ini dapat kembali high tech atau IT yang kita sebut nanti di kerjasama di lingkungan BPSM dan Kementerian dalam negeri. Demikian, terima kasih. Sekarang, mengelola administrasi kerjasama penggembangan sumber daya manusia akan lebih mudah dengan menerapkan sistem aplikasi e-kerjasama.